hei kawan nama gua zio dan welcome to city skyline gua sebelumnya udah pernah mainin game ini dan lu liat gua bisa continue game tapi gua gak akan continue game gua bakalan main dari awal karena kan nih berarti kan ini video pertama gua main city skyline di youtube jadi gua main dari awal lagi oke jadi buat yang gak tau city skyline city skyline ini adalah cerita dimana gua menjadi seorang wali kota atau gubernur atau presiden tersekalian dan gua harus membangun sebuah kota jadi kayaknya lebih ke wali kota ya ya jadi gua bakalan pengen kota gua di sekitaran deket sini deket sungai dan karena ini gua bikin video daubuka jadi gua boleh minum oke kira sebelumnya video gua gak pernah ada yang minum kesel gak sih kalo ada orang minum kayak gitu oke jadi yang pertama-tama adalah gua harus bikin jalanan dulu jalanan menyambungkan antara jalan tol dan ke kota gue kita bikinnya kayak dari sebelah sini deh misalnya supaya lebih deket sama sungainya karena air ada sumber kehidupan jadi kita ngebeli zio dari air oke oke yang pertama adalah gua bikin rumah warganya dulu buat keluarga gua oke kita udah bikin emasnya belum ada yang jalan keluarnya oke kita harus gabungin dulu bentar nah jadi ada jalan buat keluar dari kota gua dan juga ada jalan buat masuk ke kota gue eh ayo ayo ada yang mau ke kota gua nggak nggak ada yang mau sih udah sombong-sombong banget dah lu tentang ini kota baru eh ada rumah deh beri bikin rumah perasaan belum ada yang jalan ke sini tadi nggak apa-apa nggak apa-apa lanjutin lu ngurus bikin pipa air karena air gua ulangin lagi air adalah sumber kehidupan dan gue harus bikin tempat pembangkit listrik oke karena buat kalian yang nggak ngeh dari tadi gue lagi mainin ini ini hampir sama kayak simcity kalau dulu kalian suka main game komputer juga ada game namanya game simcity dia sama bikin kota juga tapi ini gua nggak tahu kenapa gambar lebih bagus daripada simcity jadi gue lebih suka game ini daripada simcity oke dan juga kalian butuh pembuangan tempat pembuangan ya tempat pembuangan buat BAB dan segala macem ya tapi masa kalau gua buang ke sungai ngerusak sungai juga cuy nggak sehat tapi gua nggak ada pilihan lain jadi ya buang aja ke sungai ntar nyokap gue nyuruh gua makan oke ya kan terus habis itu gue pengen bikin pertokohan pertokohannya tapi di sini aja kayaknya nah 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 itu pertokohan semua situ tuh bikin lagi rumah di sini oke nah nah udah liat belum nah liat ga liat ga liat ga liat ga pinter ga gua strategi pinter ga gua naru-narunya terus habis itu tempat perindustrian kita taruh di sini oke sudah mulai kelihatan seperti kota atau bisa dibilang perdesaan kali ya karena masih kecil banget tapi gapapa ini awal semuanya itu awal awalnya pasti seluruh kecil wuh situ kurang air oke oke kita bikin pipanya jangan khawatir say semuanya terjamin di kota gue eh dan untuk seluruh warga gua gua mohon jangan bikin gua kesel sumpah aja gua pengen main ini dengan baik oke gua nggak pengen ngerusak kalian gua nggak pengen nyakitin kalian tapi juga kalian jangan nyakitin tunggu oke oke gua udah dapat pencapaian little hamlet dan sekarang gua bisa punya medical klinik tempat pembuangan sampah sama elementary school elementary school itu SD kalau nggak salah kita bikin tempat pembuangan sampah dulu tuh kalau di Indonesia dibilangnya bantar Gebang oke gua dilihat nih gua hijaunya naik lagi nih berarti gua harus bikin tempat pemukiman warga lagi oke 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 kalian banyak maunya gua baru sebentar jadi wali kota kalian udah banyak maunya dan kita bikin tempat ini rumah sakit bikin klinik karena kalau nggak kalian protes sama gua nanti sama kan udah udah ada sekolah kan ya udah ada kan oke oke kita bikin warga gua pintar walaupun gua rada takut kalau warga gua pintar nanti mereka banyak protesnya karena mereka udah mulai ngerti karena kalau mereka lagi blow on gua bego-begin juga mereka nggak ngerti gua bikin sekolah di sini nih tuh oke dan kalian kalau udah pintar jangan protes sama gua karena nggak gampang jadi wilkota oke 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 semuanya masih terjamin semuanya masih nyantai walaupun gua nggak tahu lu ngambil airnya dimana kayak gini dari tadi gua juga baru nggak gua nggak pakai kacamata gue mainnya hehehe lelah itu air kenapa tiba-tiba naik jadi nggak ada naik-naiknya gua pakai kacamata gua dulu udah hukum tuhat oke oke listriknya ternyata kurang fine 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 kita bikin lagi nah makin berisik makin berisik kalian sama suara mesin ini seluruh pasti aslinya berisik banget kan membangkit listrik angin tuh sekarang gua bisa punya pemadam kebakaran sama kantor polisi ya kita bikin ini dulu deh kantor pemadam kebakaran oke itu mencakup semua nggak nggak sih nah sebelah sini kurang oke oke berarti gua gua butuh disini juga ya tapi dia tidak cukup mau men oke oke gua butuh duit dari kalian jadi sekarang gua kasih kalian pajak-pajak kalian gua naikin buat warga biasa gua naikin jadi 12% buat toko gua naikin jadi 10% buat industri nggak industri gua naikin gimana enak nggak gua kasih pajak kali ini buat kalian juga gitu oke pajak itu buat kalian juga jadi kalian jangan protes sama gue serius lo kurang listrik lagi gua butuh berapa banyak membangkit listrik sih tau gila nah kurang berisik kah kalian Oke gua pasang lagi nah tuh puas-puas ga lu ha puas ga lu puas ga lu puas ga lu puas ga lu gitu dong nice oke ini kuatau bahkan gua tinggalin dulu karena gua pengen makan dulu bentar oke karena gua belum makan tapi gua udah bukan jadi baru makan ringan jadi sekarang gua makan yang biasa dulu oke makan yang biasa makanan berat dulu oke jadi gua tinggalin semoga nggak ada aneh-aneh sama gua tinggalin oh no gua tinggalin bentar banyak yang kemalingan kurang air oh no oh no oh no oh no oh no oke oke gua butuh kantor polisi gua bisa nggak beli kantor polisi please yes yes bisa kan yuk polisi lu bahkan banyak kerjaan lu baru-baru nyampe oke dan lu kurang air lu gak ada kedapetan ya oh iya lu gak kedapetin kedapetan gak sih oh enggak oke 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 sorry 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 oke sorry 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 hahaha banyak masalah gua tinggalin anjir oh no oh no oke oke polisi udah mulai kerja nih oke oke ga liat tuh polisi udah jalan deh udah mulai patroli deh eh oke tanggapin malingnya tanggapin malingnya ini semua rumah dimalingin oke dan ini banyak banget bangunan-bangunan yang ditinggalin lagi harus gua hapus dulu harus gua bongkar dulu harus gua hancurin tenang aja nanti bakal ada yang nempatin lagi kok slow slow oke oke ya kan gak ada lagi kan waduh butuh listrik cu serius cu oh dia gak kedapetan soalnya oh no oh no oh no oke 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 semuanya backpack aja semuanya backpack aja gak ada gak ada gak ada masalah gak ada masalah sekarang kita bikin jalanan kecil nih kayak gang gitu semacam gang gak gang sih tapi ya jalanannya kecil loh oke lu liat gak pinter gak gua sebagai wali kota ha what ah come on bro ah lu kenapa gak jadiin gak jadi ini sih gak jadi apa namanya jempatan nah dah kuas kalian semua oke gua butuh listrik lagi gua butuh listrik lagi gua butuh listrik kita bikinin lagi deh eh gak gak kita coba ini deh dari ini sumber listriknya dari apa sih kalau itu arang ya gimana 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 kalau lu gak kelewatan pipa ya oke 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 fine 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 duit gua gak cukup duit gua gak cukup sumpah aja lu harus kasih gua duit lu kalau gak ngasih gua duit gua gak bisa naruh pipa sumpah aja lu harus ngasih gua duit udah oke jadi pipa dan terus habis itu gua bikin lagi sini terus habis itu gua arahin kesana ayolah gua gak butuh Twitter lu awas ono ah males gua ngeliat Twitter kalau sebagai wali kota biasa dikata-katain gua di Twitter hehehe oke kita udah jadi kota kecil tiny town udah udah mulai gede lagi kita kotanya nice 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 lanjutkan lanjutkan anak-anakku lanjutkan hah building underwater hah ada bangunan yang kemasukan air mana gak ada kok dia deket air sih tapi dia gak tenggelam underwater dari mana sih lu jangan bikin berita bohong lu tentang gua hah gua naruh warga gua sesuai dengan ketentuan ya jadi lu jangan bikin hoax tentang gua oke oke tapi kayaknya sebenernya juga mana-mana aja ya gak ada masalah oh gua bisa punya yes gua bisa punya SMA yes yes SMA atau SMP karena namanya high school oke jadi itu SMP sama SMA gua taruh di sini nah 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 kalian bisa lebih pintar sekarang kalian bisa protes gua-guanya lebih bagus lebih pakai logika lebih pakai ilmu dari kalian yang yang dari tuh lebih tak lah tuh bisa protes gua pakai ilmu yang kalian dapat ini orang ngapain parkir di sini sih sembarangan banget ini kan bukan tempat parkir gimana sih ada parkir sembarangan aja udah kayak di Indonesia banget sih parkir sembarangan banget nah 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 ini kenapa lama-lama naik nih hah ini rumahnya yang malah-lama naik apa tadi rumah ada di sebelah sini tapi hilang rumahnya naik kan lama-lama kan ya udah lu jangan protes lagi sama gua lu lu jauh dari air oke malas lu perses lagi sama gua lu mau kemana ini kan jalan buntu hah muter lagi dia terus lu ngapain gua gak ngerti sama jalan pikiran kalian ini mungkin karena kalian cuma sebatas sampai SD kali ya karena kan SMA baru gua keluar ya jadi masih banyak yang baru lulus SD tapi kan baru lulus SD kenapa udah bisa bawa kendaraan sekarang gua pengen kasih kalian taman supaya kalian ngerasa gua ini wali kota terbaik yang pernah ada karena gua udah ngasih taman ke kalian nah seneng gak kalian sebenarnya seneng kan nanti lagi di Twitter banyak yang bilang nih wih gila wali kotanya bagus ngasih kita taman sama ini nih tempat bermain nih nih eh gua kasih kalian tempat bermain tapi cuman ini doang cuman rumah balon rumah apa sih namanya tau deh sini nih nah dengan gitu doang kalian seneng kan ya gak kenapa lu udah goyang-goyang duluan baru gua taruh keren karena gua gak bisa ngeliat ke dalemnya jadi rada rada ambiguu kenapa kalian goyang-goyang gitu wapun ya sebenernya mereka loncatan di dalam mereka ngapa-ngapain mereka coba loncat-loncatan doang waduh udah kebakaran mana nih pemadam kebakaran lu gak ada yang di deket-deket sini serius lu ayolah bro nah 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 pemadam loh kenapa cuman sekitaran sini doang kenapa yang sini kalian gak gak bisa sih gimana sih pemadam kebakaran yang segitu deketnya kagak bisa so kalau yang hijau berarti itu bisa di di atasi sama mereka tapi kalau misalkan kayak gini abu-abu kayak gini berarti mereka gak bisa ngatasi daerah situ woi hah sumpah aja nih rumah-rumah disini nih kalau hujan gede banjir ini oh no tapi gua males buat ngapa-ngapainnya oke 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 gue coba cari cara oke supaya kalian gak kena banjir kenapa kalian masih kena air gua ngerti nih air kenapa masih ada yang lewat what the ini banjir cu ayolah gapapa deh kalian kan kadang-kadang suka protes sama gua kekurangan air nih gua kasih air lagi tuh yang banyak oke ini ada kebakaran lagi ya Allah mana ini pemadamnya hah mungkin lu gak bener banget sih bisa kebakaran kayak gini nah apa sih kalian tuh gue bikin sampe SMA loh seenggaknya saya sekalian lebih pinter pada ini oke sebagai wali kota gua kecewa sama kalian cepet padam ini tuh udah padam ini yang ini kenapa yang gede lu kagak padamu in luan sih udah lagi jalan-jalan tuh sama anjingnya coba aja gua bisa jadi warga juga disini tapi kayaknya jangan deh soalnya gua ngerasa gua bukan wali kota yang bagus jadi yang ada gua sengsara gua hidup disini dan ini adalah korban-korban gua sebenernya bukan warga gua tapi korban tapi mereka belum tau aja soalnya gua belum ngelakuin apa-apa belum ngelakuin apa-apa yang buruk maksudnya oke jadi kayaknya paling segitu dulu buat City Skyline kalian suka videonya jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe dan kalo kalian pengen gua mainin ini lagi gua bakalan mainin lagi tapi kalo kalian gak mau mainin ini lagi gua bakalan mainin ini lagi tetep oke karena gua suka game-game kayak gini ngebikin-bikin kayak gini jadi sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye kalian belum tau aja hal buruk apa yang bisa gua lakuin